Ini banyak pertanyaan dari netizen. Mungkinkah TNI akan masuk kerana peradilan umum? Padahal kita sendiri kalau ada anggota TNI yang aktif, itu diselesaikan di internal TNI, kecuali yang sudah purna. Nah, kayak kemarin ada viral video Bantan Ex Kopassus yang sudah tidak menjadi TNI aktif, tiba-tiba datang ke sidang pengadilan negeri di Tangerang, pakai lengkap dengan Kopassus, sehingga dikira itu adalah tentara aktif. Maka muncullah banyak pertanyaan di kalangan netizen. Apakah mungkin TNI yang masih aktif itu permasalahannya dilakukan di pengadilan umum? Bagaimana menurut Pak Marwan selaku pakar hukum militer maupun sipil? Jadi gini Bang, di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 97, itu Undang-Undang tentang Peradilan Militer. Jadi Undang-Undang Peradilan Militer itu disana dikatakan, kalau saya enggak salah itu pasal 9 ya. Prajurit, intinya gini loh, bahasa-bahasanya biar masyarakat netizen jepat apal, prajurit TNI aktif itu disidang di Peradilan Militer. Peradilan Militer. Peradilan Militer. Tidak ada berkatakan disidang di Peradilan Umum. Selagi Undang-Undang ini tidak dirubah, tetap militer itu disidangkan di Peradilan Militer. Sudah jelas itu? Iya, iya. Pertanyaan kedua, apakah mungkin TNI itu disidang di Peradilan Umum? Saya bilang enggak mungkin. Alasannya? Alasannya, kita lihat. Alasannya kita lihat dari satu. Dari secara yuridis. Yuridis jelas, tadi Undang-Undang nomor 31 tahun 97. Iya. Undang-Undang 145. Katanya juga, ada Peradilan Militer. Iya. Itu secara yuridis. Tapi kalau mau saya uraikan lagi, lebih panjang lagi. Tapi kita ambil yang umumnya dan masyarakat orang awam gampang memahami. Iya, itu ya. Yang ketiga, kita lihat secara psikologis. TNI, saya bilang, TNI. TNI itu sel psikologis. Dia tunduknya di TNI sendiri. Di TNI sendiri, Bang. Iya. Kalau ada instansi lain, yang, nah, kita santau kan, aku bilang. Karena seandainya ada prajurit TNI anak batalion. Kita anggap, kita anggap ini. Anak batalion melakukan kejahatan. Apakah bisa polisi dalam hal ini polri menangkap anggota tersebut di batalion? Itu secara psikologis. Paham kan maksud saya? Iya, iya. Selama ini kita di TNI ini, yang menyerahkan daripada anggota itu adalah papra-nya, Bang. Papra. Papra. Polisi militer itu, Bang, itu salahan daripada papra. Dan polisi militer tidak berhak menangkap, menahan daripada anggota. Tahanan yang ada di polisi militer itu, itu bukan tahanan polisi militer. Kalau polisi kan, kalau polri ya, polri kan mempunyai hak untuk menahan orang. Iya. Kalau di TNI, polisi militer tidak berhak menangkap, menahan anggota militer. Yang itu, Bang. Tahanan itu, Bang, ya. Di Undang-Undang nomor 31, TNI-97 itu, satu, tahanan ankum 20 hari. Di satuan? Enggak. Kalau seandainya diproses di polisi militer, dia ditahan di polisi militer itu adalah tahanan ankum. Tahanan ankum. 20 hari. Iya. Di perpanjang lagi namanya tahanan paprah. Iya. Tahanan paprah ini bisa 180 hari. Jadi totalnya adalah 200 hari. Itu bukan tahanan PM. Bukan tahanan polisi militer. Jangan salah mindset. Iya. Itu adalah tahanan dari ankum dan paprahnya. Iya. Itu. Proses hukumnya, saya ceritakan dikit, Bang. Iya. Sebelumnya, menurut Undang-Undang nomor 31, tahun 1997, polisi militer tidak berhak untuk menutup perkara. Beda kalau sipil. Iya. Kalau sipil, polisi itu bisa men-SP3 kan perkara. Iya. Kalau di militer tidak. Kalau ada laporan terhadap oknum TNI, mau dia benar atau tidak, itu polisi militer itu wajib memproses, memberkaskan perkara ini. Berkas ini dilimpatkan ke oatmeal, Bang. Nah, di oatmeal nanti dipelajarin oleh oatmeal, oleh auditor. Kalau ini tidak cukup bukti, ke oatmeal ini membuat surat saran pendapat kepada paprah, agar perkara ini ditutup. Iya. Nanti paprah setuju atau tidak. Kalau paprahnya setuju, berarti perkara ini ditutup. Tetapi kalau ada beda pendapat, paprah tetap menghendaki untuk sidang, oatmeal mengatakan itu ditutup. Nah, inilah Bang, dibawa ke persidang namanya pengadilan militer utama. Hmm. Ya. Itu Bang. Nah, apa putusan pandai utama nanti? Seandainya dikatakan sidangkan. Berarti disidangkan. Sebenarnya, kalau dari segi hukuman, hukuman segala macam, kita di TNI itu tetap menggunakan kuha, Bang. Kau HP. Kau HP. Kau HP. Kecuali kalau tidak pidana militer. Iya. Kalau tidak pidana militer, baru KPM. Sebenarnya kalau segi hukuman, Bang, jauh lebih berat. Orang banyak menyangka ya, kalau TNI itu dilindungi gitu. Tidak, Bang. Berarti lebih berat. Jauh lebih berat. Jauh lebih berat di hukum militer. Pengadilan militer. Jauh lebih berat. Pengadilan militer daripada. Daripada orang sipil. Sipil. Bagaimana lebih baik pengadilan umum daripada pengadilan militer. Kan ada yang begitu. Beberapa orang. Nah, sekarang saya mau kembali bertanya kepada mereka yang membuas argumen itu. Bagaimana kalau diuji coba, orang sipil yang melanggar pengadilan pidana diadili di militer. Bagaimana kira-kira? Maka yang saya bilang, Bang. Biar ada rasanya seperti apa itu. Berarti kan, tapi aturan undangnya tidak seperti itu. Kan ini juga tidak sesuai. Undang-undangnya juga enggak begitu. Bahwa TNI yang aktif diadili di pedala umum kan undang-undangnya enggak begitu. Enggak. Maka saya bilang tadi. Kehendak satu dua orang ini. Bagaimana kalau di balik warga sipil yang melaksanakan suatu tindak pidana. Di sidang, di sidang, di peradilan militer. Yang mana kira-kira lebih keras. Biar masyarakat yang miliki. Jauh lebih keras adalah di peradilan militer, Bang. Jauh. 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 Jauh banget. Makanya jangan masyarakat beranggapan kalau di sidang, di peradilan militer itu oh ini sidangnya hanya SCC. Oh tidak. Berat. Berat banget. Saya kan, kan dunia saya ini. Iya. Saya tahu banget, Bang. Saya tahu banget. Sangat berat, Bang. Nah ada juga, bila masyarakat tahu juga, orang mengatakan peradilan militer itu tertutup. Oh tidak. Peradilan militer itu terbuka untukmu, itu suatu yang kuhab. Iya. Kalau persidangan itu berlanggar sama kuhab, sama undang-undang nomor 31 tentang peradilan militer, ya tidak tahu dong sidangnya itu. Otomatis kan selama ini terdakwa pasti mengakukan upaya hukum dong. Kalau saya bertanya kepada sahabat kurang Indonesia, kalau memang pengadilan militer ini lebih berat daripada pengadilan sipil, bagaimana kalau saya sarankan, pengadilan militer juga diterapkan, dipakai oleh polisi untuk menghukum warga sipil yang pidana? Kira-kira bagaimana? Ya kalau memungkinkan undang-undang sudah berubah. Kan yang membuatkan anggota DPR RI. Betul ya? Nah bagaimana para wakil rakyat? Sama sekutip. Sama presiden. Iya kan? Contoh, ada anggota DPR RI yang membuat undang-undang ini melanggar hukum, pidana atau mungkin korupsi dan sebagainya. Apakah mau hukum peradilan militer diterapkan juga oleh polri untuk menghukum warga sipil? Kalau memang itu lebih bagus, saya kira anggota DPR RI bisa memikirkan itu. Tapi tidak bisa, tetap tidak bisa. Tidak, teman-teman ini tidak seperti itu. Tapi kalau keputusan DPR RI gimana? Tapi tetap tidak bisa. Berarti negara ini jadi negara otoriter. Nekra kliter. Oke lah. Mungkin gitu dulu kayaknya ya. Oke. Oke. Lain kali kawan, nanti penasaran dari Ibu Liau, Pak Marwan. Bagaimana kalau di podcast ini selalu kita perbanyak masalah berbicara tentang hukum militer. Hukum militer, hukum perang. Nah, itu. Kita bahas. Kita kupas. Saya siap wajar dalam sumbernya kok. Oke. Bagi siap. Dekatlah dari rumah saya ke sini nih. Dekat. Nggak habis satu lagu kok. Oke kawan. Lain ke depannya berbicara masalah hukum perang, hukum militer, bahkan hukum militer. Ini juga dibahas. Kita bahaskan data. Bahas ya. Bahkan kalau dia mau, mereka mau bagaimana cari masuk tentara. Ah. Bagaimana masuk tentara itu nggak ada bayar. Nggak ada bayar. Sekalau ada yang bayar bang, berarti kata istilah orang itu ada penembak di atas itu kuda. Oke. Namanya harus spekulasi. Saya bilang tidak bayar. Tidak ada bayar. Kalaupun ada yang bayar, kalau menurut abang itu sedekah. Berarti dia orang kaya. Enggak. Tetap saya berkatakan tidak bang. Harga mati, bang. Harga mati masuk tentara tidak pakai bayar. Betul. Jadi kalau ada yang bilang ada yang bayar. Itu bang. Kalau laporkan. Laporkan. Itu oknum. Oknum. Mereka bermain jadi gini bang. Biar masyarakat tahu ya. Biasanya itu spekulasi. Padahal orang tersebut memang dia lulus, dia pura-pura bawa. Tetapi kalau memang dia memang ikutin murni, lulus. Asal dipersiapkan dari dini. Ya. Ya. Mulai dari kesehatannya. Mulai dari jasmaninya. Itu loh bang. Ya. Mulai dari mental ideologinya. Ya. Ya. Mulai dari psikologinya. Tapi enggak saya bilang. Masuk tentara tidak bayar. Masuk tentara tidak bayar. Tidak bayar. Tidak bayar. Ya. Jadi kalau ada yang bayar-bayar itu, itu kesalahan. Laporkan. Kalau tidak mau laporkan. Asal kalian sendiri. Ya kan. Setuju. Kalau mencari informasi bang, hubungi aja bang Sare. Nah. Hubungi mayor. Ya. Sekarangnya lebih fenomenal ini mayor bang. Sekarang mayor semuanya di negeri ini mayor semua. Mayor terkenal sekarang. Saya mayor tiktok. Saya mayor. Mayor hukum. Mayor hukum. Bukan bela pegitian. Ya kan. Ada mayor Teddy. Ada mayor. Ahaye. Sudah jauh. Sudah terlalu jauh. Tapi mayor juga bang. Memayar juga. Memayar juga. Iya ya. Sip. Mantap. Mantap. Hidup aja.